Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah Apakah anda pernah bertanya-tanya tentang hukum memilih jenis kelamin bayi dalam Islam? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Apa pandangan agama terkait dengan upaya-upaya tertentu untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini Rasulullah SAW bersabda Menikahlah, berketurunanlah Maka sungguh aku membanggakan jumlah kalian semua di hadapan banyak umat di hari kiamat Hingga dengan jumlah bayi keguguran di antara kalian HR al-Bayhaqi Ketika berdoa untuk keturunan dengan jenis kelamin tertentu dalam sejarah para nabi terdahulu Seperti nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan laki-laki yang salah Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam Berdoa untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin tertentu adalah diperbolehkan Islam mengizinkan upaya-upaya alami untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin tertentu Seperti mengatur pola makan waktu berhubungan badan atau posisi berhubungan badan Semua ini harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan ibu dan calon bayi Logikanya adalah berdoa agar mendapatkan keturunan laki-laki saja boleh tentu mengupayakan Agar mendapatkan keturunan laki-laki dengan cara-cara di atas juga diperbolehkan Sebagaimana berdoa agar mendapatkan reseki diperbolehkan tentu mengupayakan agar mendapatkan reseki juga diperbolehkan Hal ini sebagaimana kaedah fikih yang diutarakan oleh sebagian ulama Yang artinya setiap perkara yang boleh dimintakan kepada Allah dan boleh diraih Tentu boleh mengusahakan untuk meraihnya Dalil diperbolehkannya adalah Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ada sebab-sebab alami yang menjadi pemicu terwujudnya jenis dengan kelamin tertentu Yang artinya seorang Yahudi mengatakan aku datang untuk menanyakan kepadamu terkait anak Lalu Rasulullah bersabda air mani laki-laki berwarna putih dan air mani perempuan berwarna kuning Kemudian apabila berkumpul keduanya air mani laki-laki dan perempuan Apabila air mani laki-laki mengungguli air mani perempuan maka akan mendapatkan bayi laki-laki dengan izin Allah Dan apabila mani perempuan mengungguli mani laki-laki maka akan mendapatkan bayi perempuan dengan izin Allah HR Muslim Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah beberapa ulama mengizinkan penggunaan metode kedokteran tertentu Seperti penyaringan sperma untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin yang diinginkan Namun hal ini harus dilakukan tanpa membahayakan jiwa dan tidak dengan cara aborsi Peringatan untuk tetap tawakal kepada Allah meskipun kita melakukan upaya-upaya tertentu Kita tetap harus meyakini bahwa hanya Allah yang menentukan jenis kelamin bayi dan memberikan rezeki kepada kita Kita tidak boleh melupakan sifat tawakal kepadanya Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang artinya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi Dia menciptakan apa yang dia kehendaki Memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki Sehingga amal tersebut keluar dari anak kebiasaan menjadi ibadah Demikianlah penjelasan mengenai hukum pemilih jenis kelamin yang sedikit secara kuantitas Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ajaran agama ini Dan selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita Dan takumulah khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh